Oke selamat pagi dan selamat datang kembali di mata kuliah internet digital ini pertemuan kita kita sudah sampai masuk ke pertemuan ke-11 flip-flop jadi mulai pertemuan kali ini kita sudah mulai membahas tentang topik yang baru di internet digital yaitu tentang mesin sekensial nah di dalam mesin sekensial itu ada komponen di dalamnya yang disebut sebagai flip-flop dia bertugas sebagai memori karena dia adalah suatu desain khusus dari gerbang logika dimana dia bisa mengingat output sebelumnya jadi dia bisa mengingat saya harus sekarang berapa padahal sebelumnya berapa nah itu adalah flip-flop makanya karena flip-flop adalah fondasi dari mesin sekensial jadi kita mulai hari ini kita membahas tentang flip-flopnya nah baru kemudian minggu depan kita membahas tentang konsep mesin sekensial dan setelah itu bagaimana caranya kita membangun mesin sekensial mulai dari perancangan 1 dan 2 oke nah kenapa kita belajar tentang mesin sekensial material itu karena nanti setelah mata kuliah ini teman-teman akan membelajari tentang mata kuliah mikroprosesor dan IOT nah mikroprosesor yang sebagai komponen utama dari IOT di dalam mikroprosesor adalah mesin sekensial jadi sebenarnya mikroprosesor itu adalah mesin sekensial nah makanya kita di internet kemudian digital ini karena teknik adalah fondasi dari mata kuliah mikroprosesor jadi kita akan belajar tentang mesin sekensial eh nah harusnya untuk topik flip-flop itu diawali dengan pembahasan tentang instability yaitu bagaimana caranya sebuah logic gate itu kalau sebelum kita pelajari input sama output kan terpisah kan ya Nah sekarang kita coba gimana kalau dia inputnya itu berasal dari output nah disini akan kita belajar tentang asal-muasal dari flip-flop nah kita tahu diri pada saat kita belajar tentang dan timing diagram diagram waktu bahwa setiap komponen termasuk logic gate dia memiliki yang namanya delay jadi dia punya waktu proses tidak serta-merta input diubah pada saat yang sama outputnya juga akan berubah tapi dia ada delaynya sendiri namanya disini dia ada yang namanya Delta T nah karena ada Delta T maka kita coba untuk membahas rangkaian ini jadi ada sebuah gerbang Nen yang salah satu inputnya itu berasal dari outputnya disini ada output T yang diumpan balikan di feedbackkan menjadi input T kecil kita coba sekarang disini diberikan input A pada saat A A memiliki nilai 0 maka 0 dikalikan berapapun berapapun nilai T dia akan nol kan dia akan dibalik akan dibalik oleh babel disini menjadi satu jadi pada saat hanya 0 outputnya dia adalah satu seperti ini nah pada saat inputnya A saya ubah menjadi satu jadi dari nol berubah menjadi satu seperti ini nah pada saat dia berubah menjadi satu T kecil itu masih satu kan disini kan dia masih satu dia T kecil karena dia diumpan balikan dari T besar nah berarti ada suatu masa dimana dia adalah satu dikalikan dengan satu sehingga outputnya itu menjadi nol dan dia tentunya ada sebuah delay disini nol nah karena outputnya nol dia diumpan balikan di kebelakang sehingga disini menjadi nol sehingga nol dikalikan A hanya satu jadi nol ya kan dibalik jadi satu sehingga disini dia hanya dalam waktu beberapa mikrosakan dan dia balik jadi satu lagi seperti ini kemudian A nya tetap satu ini tetap satu kemudian A nya berubah jadi nol nol kalikan nol adalah nol dibalik tetap satu jadi ini tetap satu dia dan dia baru akan jadi nol lagi pada saat dia seperti ini jadi outputnya jadi seperti ini dia karena adanya umpan balik tersebut nah karena kita lanjutkan lagi misalnya seperti ini kita tambah delay nya nah kalau kita tambah seperti ini berarti nanti dia akan diambil seperti tadi cuma dia akan geser dan seterusnya emak sini sini dia akan oke nah ini disebut sebagai delay nah kalau kita lanjut lagi kalau misalnya sekarang saya punya A dan B sebagai input dan kombinasi rangkaiannya seperti ini name yang pertama dia berasal dari feedback output salah satunya dan lainnya yang kedua yang lainnya yang dibawa inputnya berasal dari output salah satu output S nah kalau kita coba pada saat A nya nol B nya nol kombinasi yang pertama kan 6 dikalikan berapapun nilai T dihasilkan nol kan dibalik jadi satu dan satu dikalikan nol dibalik jadi satu dan satu dikalikan nol dibalik jadi satu jadi sekarang T menjadi satu tambah dari sini kan dari T nya dari T besar maka T kecil dari satu S nya adalah satu T nya satu S nya juga satu jadi seperti ini nah sekarang B nya kita ubah jadi satu satu Dikalik 1 satu kan dibalik oleh Babel disini dia jadi nol sehingga T sekarang berubah jadi nol nol ini akan di feedback kan ke belakang jadi jadi 0 0 kali 0 tetap 0 dibalik jadi 1 jadi tetap S tidak berubah dia adalah 1 sekarang bagaimana kalau hanya 1 B nya sekarang 1 jadi sekarang masing-masing kita ubah menjadi 1 1 dikalikan 0 0 dibalik 1 tetap 1 disini 1 kali 1 tetap 1 dibalik jadi 0 jadi tidak ada yang berubah sekarang meskipun A kita ubah menjadi 1 jadi S tetap 1 D nya tetap 0 dan seterusnya nah konsep ini untuk feedback ini itu sebagai benar-benar dari flip-flop nah sebelum masuk ke flip-flop biasanya kita membahas tentang yang namanya let's kita coba di sana pada saat q-nya 0 sini misalnya pertama pada saat q-nya 0 maka q aksen dia akan menjadi satu kan dan pada saat q-nya satu q aksen akan menjadi 0 ini dia stabil seperti ini nah ini yang kita sebut sebagai memori elemen dan ini yang menjadi guna sedasar dari set reset let's kita coba sekarang contoh misalnya sekarang S dan R itu nilainya adalah 0 s-nya 0 R nya f-nya 0 R nya 0 0 ditambah q-node 0 tambah q-node adalah q-node dibalik oleh bubble disini dia jadi q dan q diputar balik kesini q tambah 0 adalah q dibalik jadi q-node jadi stabil disini jadi pada saat S nya 0 R nya 0 q-nya tetap q q-node nya tetap q-node q itu outputnya dan dia bisa 0 bisa 1 nah sekarang kalau R nya kita ubah menjadi 1 pada saat R nya kita ubah menjadi 1 maka 1 tambah berapapun harga q-node jadi 1 1 dibalik jadi 0 jadi q menjadi 0 0 0 dibalik ke sini 0 tambah 0 0 dibalik jadi 1 maka q-node jadi 1 oke sekarang coba sekarang S nya yang 1 jadi S nya 1 R nya yang 0 atau kalau S nya 1 maka 1 tambah berapapun disini jadi 1 kan dibalik jadi 0 jadi q-node nya sekarang yang 0 dan 0 tersebut dibalik ke belakang 0 tambah 0 adalah 0 dibalik jadi 1 dan seterusnya Nah kondisi ini itu tidak kita inginkan kenapa karena dia di luar dari desain kita kita lihat pada saat R nya 1 output jadi 0 itu sudah pasti pada saat S nya 1 outputnya jadi 1 itu sudah pasti juga nah kepastian ini yang ingin kita jaga bahkan pada saat S nya 0 R nya 0 outputnya juga pasti yaitu tetap q-nya 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 dan kondisi yang ini kita sebut sebagai R atau reset di reset berarti outputnya jadi 0 reset saya aktifkan outputnya jadi 0 dan yang ini adalah set atau S nah ini adalah tiga mode kerja dari flip-flop ada hold ada reset ada set oke teman-teman bayang ya sekarang bagaimana kalau misalnya kita menggunakan yang net sebenarnya sama saja jadi kita pakai SR net tapi pakai net sekarang pada saat S nya 1 R nya 1 jadi 1 kali berapapun 1 kali berapapun jadi misalnya disini q-nya 1 kali q-nya tetap q-nya dibalik jadi q karena ada babanya dibalik q bawa ke bawah q kali 1 adalah q q dibalik jadi q-nya jadi pada saat S nya 1 R nya 1 dia dalam mode kerja hold jadi q tetap q q tetap q kemudian pada saat S nya 1 tapi R nya 0 maka disini 0 kali berapapun dia jadi 0 dibalik jadi 1 jadi q dia jadi 1 dan pada saat R nya yang saya aktifkan outputnya menjadi 0 maka disini dia adalah ini adalah bisa jadi sama seperti yang gerbang nor tadi dia ada 3 mode kerja ada riset set dan juga ada hold oke nah sekarang kita coba yang kombinasi ini ini sekarang ada enable nya dan S sama R nya itu ada di kita bawa ke belakang kalau enable nya 0 maka berapapun nilai S dan X outputnya kita coba lihat pada saat enable 0 berapapun nilai R berapapun nilai S ini akan jadi 0 ini jadi 0 kan 0 dan 0 ini tadi yang kita ingin pada saat di nor gate 0 dan 0 dia adalah hold dan jadi kita coba coba balik ini pada saat pakai nor S 0 R 0 maka dia adalah hold ini kan nor gate kan maka pada saat S nya 0 R nya 0 dia hold maka disini dia jadi hold nah definisinya adalah qt plus 1 itu berarti harga output berikutnya jadi masih satu clock setelah saat ini itu sama dengan harga output sebelumnya jadi harga output berikutnya itu akan sama dengan harga output sekarang itu sebut sebagai qt plus 1 itu sama dengan qt jadi harga output saat ini itu akan sama dengan harga output berikutnya t plus 1 t itu biasanya t itu sebut sebagai clock ini sebut sebagai hold nah pada saat enable nya 1 disininya 1 itu dan S R nya 0 0 maka dia juga jadi 0 0 ya kan 0 0 itu berarti dia sama dia juga hold dan pada saat S nya 1 dia jadi set R nya 1 dia jadi set sama seperti yang tadi cuma sekarang disini kita tambahkan enable nah ini disebut sebagai S R dia tetap punya 3 mode kerja hold, set, dan reset oke nah sekarang kalau di let's nah di let's itu berarti nanti S dan R nya kita gabung jadi 1 cuma ada inverter disini oke kita coba ya berarti sekarang inputnya cuma ada 1 D ditambah dengan clock nah pada saat clock nya 0 maka 0 berapa pun harga D berapa pun harga D outputnya disini menjadi 0 kan kalau outputnya 0 berarti dia akan menjadi hold nah sama lagi ya saya lupa ini dia sekarang pakai yang NENGATE pasalnya 0 ini kan NENGATE ya 0 kali berapa pun 0 di mana ya jadi 1 oh sekarang jadi 1 dia nah kalau NEN coba saya kembali lagi tadi NEN dia 1 1 oh dia kerja sebagai hold maka disini dia akan bekerja sebagai hold nah pada saat clock nya saya aktifkan 1 disini jadi 1 dan D nya 0 maka disini jadi 0 disini jadi 1 kan karena ini kebalikannya ada inverter nah 1 kali 0 1 eh 1 kali 0 0 dibalik jadi 1 1 kali 1 1 ini jadi 0 jadi S nya dia jadi aktif karena S nya jadi aktif maka gimana nah misalnya D nya 0 ini jadi 0 ini jadi 1 kan 1 kali 1 1 dibalik jadi 0 1 kali 0 adalah 0 dibalik jadi 1 nah kalau S nya 1 DENGATE S nya 1 maka outputnya Q nya menjadi 1 ini kebalik ya maksudnya ini yang R nya maaf ini yang S nya jadi dia akhirnya menjadi set dan pada saat D nya 1 dia jadi eh maaf ini jadi reset ini jadi set nah kalau kita perhatikan seperti ini seolah-olah berarti ini pada saat clock nya saya aktifkan output nya akan sama dengan input clock kalau input nya 0 D nya 0 maka output jadi 0 clock kalau input nya 1 maka output nya tetap sama dia di hold seperti ini nah ini sebuah sebagai di let's ini belum jadi flip flop ini masih let's nya let's berarti kalau misalnya clock nya aktif terus jadi clock nya aktif terus disini dan D nya saya ubah-ubah maka output nya juga jadi berubah-ubah terus makanya disebut sebagai let's nah kalau flip flop dia hanya boleh berubah kalau ada perubahan dari 0 jadi 1 atau disebut sebagai rising edge atau dia hanya boleh berubah pada saat dari 1 jadi 0 atau disebut sebagai falling edge kalau let's clock nya aktif terus maka input nya berubah output jadi berubah juga dia nah kalau yang flip flop dia beda dia hanya boleh berubah output nya kalau ada perubahan di clock nya jadi kalau clock nya berubah dari 0 jadi 1 atau rising edge saat itulah dia akan membaca input nya berapa atau kalau misalnya flip flop nya adalah falling edge maka hanya pada saat falling edge tadi dia akan baca input input nya berapa nih 0 berarti dia baru bisa berubah seperti itu nah oke kita coba dulu sekarang kita coba ini akan mengingatkan mengingatkan cepet .. luar jadi tunjuknya terbalas 24 semua kita yang yang boleh saya saya copy ke sini nanti mencobain diri tapi saya bikin disini Atau mungkin sudah ada yang ada ya sudah jadi coba flip-flop Terima kasih Oke gimana ya saya tambahkan oke disini kita punya 7474 7474 adalah mana dia dual defliflop kita coba lihat rangkaian seperti apa oke selamat menikmati di rangkaian diagramnya ini kita lihat dia ada jadi ada power biasa dia kita kasih power dan di sini kita disini ada kita cuma pakai satu Vivo dulu jadi sisi yang atas saja ada data ini data kita masuknya dan ini adalah kroknya data dari pin 12 jadi pin 12 ini ini datanya saya masukkan ke sini jadi data bisa 0 bisa 1 nanti datanya kemudian pin 13 pin 13 itu saya langsung pasang ke satu logika satu berarti tidak bukan di riset dan juga ini terhadapkan kemudian klok itu di pin nomor 11 nah ini kloknya di sini kloknya itu berasal dari setelah ini adalah klok ini adalah datanya nah kemudian outputnya ada di pin nomor 9 kita coba lihat pin nomor 9 ini ini dia dia akan ditampilkan di lampu LED kita coba saja ini ada namanya ini data ini klok oke kita lihat sekarang datanya itu 1 datanya 1 kloknya masih 0 nah kalau kloknya 0 data saya ubah-ubah ini data saya ubah-ubah output tetap sama coba kita lagi ya start nah outputnya 1 saat ini dan meskipun data saya ubah-ubah dari 0 jadi 1 0 1 output nggak akan berubah karena kloknya tidak aktif oke nah sekarang saya coba misalnya kloknya saya aktifkan jadi 1 kok tetap nyala ya tetap nyala soalnya pada saat klok saya aktifkan d-nya datanya datanya 1 karena datanya 1 output tetap 1 tetap nyala dia dan kalau ini saya ubah-ubah kok nggak berubah dia ya karena dia hanya aktif karena ini kan flip-flop bukan let's dia hanya akan membaca input pada saat dia adalah rising edge pada saat dia adalah rising edge kita coba saja disini kita ubah jadi nol kita matikan kena berubah karena ini baru falling edge kan dari 1 jadi nol kan dia nah kalau sekarang saya aktifkan kloknya jadi menjadi rising edge nah baru dia membaca inputnya membaca data oh datanya nol sehingga outputnya jadi nol makanya jadi mati dan kalau ini saya ubah-ubah ya tetap jadi nol karena datanya dia nol dan kalau misalnya kloknya ini aktifkan kloknya data saya ubah-ubah tidak akan berubah karena dia hanya membaca input data pada saat rising edge dan dia ini bukan rising edge ini satu dia kalau ini saya nol kan ini falling edge nggak jadi ya tetap nggak baca input Nah kalau sekarang saya aktifkan kloknya nah ini baru dia rising edge baru dia baca inputnya Oh nyala dia nah itu secara kerja dari di flip-flop data flip-flop jadi di data flip-flop kalau misalnya saya bikin lebih satu selat dulu jenuh misalnya saya bikin ya timing diagram ya ini adalah d-nya ini kloknya dan datanya misalnya kloknya dia seperti ini ya saya ngacak aja lah nah sekarang misalnya ini adalah let's ya misalnya ada let's let's itu berarti pada saat kloknya nol misalnya sekarang ini nol ya ini outputnya ini outputnya 0 pada saat kloknya aktif dia akan baca input inputnya seperti apa inputnya tuh ini pertama satu terus berubah jadi nol terus naik lagi jadi satu seperti ini nah pada saat dia berubah jadi nol dia akan dihồngkan karena hold dan nilai terakhir dialah satu maka dia tetap dipertahankan baik 0 kemudian kloknya aktif lagi pada saat kloknya aktif tetanya nolitchnya 0 og pencenya nya 0 dan di sini ada perubahan Insurance itu dia dan pada saat dia kloknya aktif dia akan hold karena hold berarti dia tutup 1 dan disini dia berubah jadi 0 kemudian jadi 1 lagi dan seterusnya ini let oke nah sekarang gimana kalau dia jadi flip-flop kita coba gambar di bawahnya ini let ini flip-flop nah kalau dia adalah flip-flop dia hanya akan membaca pada rising edge saja ada sih yang falling edge tapi disini kita asumsikan bahwa dia hanya aktif pada set rising edge nah 0 pertama block pertama pada set rising edge dia berapa? oh 1 datanya maka dia akan jadi 1 dan 1 ini akan dipertahankan terus sampai rising edge berikutnya di rising berikutnya datanya 0 lupa jadi 0 ya sampai rising edge berikutnya di rising berikutnya oh datanya masih 0 oke nah ini bedanya antara let sama flip-flop kalau let clocknya aktif datanya berubah-ubah output juga berubah-ubah tapi kalau flip-flop dia hanya pada saat dia rising edge atau falling edge ini bedanya let sama flip-flop dan ini berlaku untuk data jadi kalau jadi kalau d nya 0 maka g jadi 0 d jadi 1 g jadi 1 dan seterusnya jadi outputnya sama seperti input makanya disebut sebagai d flip-flop atau data flip-flop karena dia akan menyimpan data yang di inputkan ke dalam flip-flop jadi seolah-olah ini datanya tolong simpan makanya kan simpan sampai rising edge berikutnya makanya disini kan disimpan simpan sampai rising edge berikutnya oh sekarang datanya 0 simpan sampai rising edge berikutnya makanya disebut sebagai data flip-flop oke nah data flip-flop itu bisa kita kombinasikan menjadi master dan slave disini ada master nya dan disini ada slave nya nah master dan slave ini sebenarnya dia efektif kalau kita gunakan untuk let karena dia nanti akan menghindari yang pergerakan tadi nanti teman-teman bisa coba diri coba teman-teman sendiri bikin timing diagram seperti ini dan terapkan d let data let untuk master slave maka nanti dia akan hilang ini yang ini akan hilang ini akan hilang ini akan hilang maka dia akan tetap stabil ya nah sekarang kita coba rangkaian seperti ini sebuah data flip-flop kita tambahkan rangkaian di depannya nah rangkaian ini ada dua input j dan k sekarang oke kita coba sekarang padahal kombinasi pertama j nya 0 k nya 0 oke j nya 0 k nya 0 berarti disini di inverter jadi 1 j 0 akan dikalikan dengan q 0 nah maksudnya 0 dikalikan berapapun 0 kan kemudian q akan dikalikan dengan k ini q 1 kali q adalah q 0 tambah q adalah q jadi data flip-flop itu menambahkan input q yaitu input yang berasal dari output sebelumnya karena outputnya misalnya q nya 0 maka 0 tersebut masuk ke d sehingga outputnya tetap q kalau q nya 1 maka d akan diberikan 1 dan outputnya ya jadi tetap 1 maka q t plus 1 sama dengan q t kalau j nya 0 k nya 0 oke ya maaf sekarang coba kombinasi lainnya kalau j nya 1 kalau j nya 1 k nya sekarang yang 0 0 dibalik jadi 1 nah j dikalikan dengan q naught dia akan menjadi q naught ini dari sini j dikali q naught ya jadi q naught sekarang ini q q kali 1 adalah q nah q naught tambah q ini kan tambahkan dia jadi 1 kan kan a tambah a naught 1 kan maka q tambah q naught ya 1 nah sekarang d nya diberikan 1 nah karena d diberikan 1 maka outputnya akan jadi 1 oke sekarang kita coba balik lagi j nya 0 k nya sekarang 1 j nya 0 k nya 1 0 0 dikalikan dengan q naught adalah 0 kan 0 kali berapa pun kan 0 1 dibalik jadi 0 0 dikali q adalah 0 0 tambah 0 adalah 0 berarti dia dikita berikan 0 kalau d nya 0 datanya 0 outputnya akan menjadi 0 kan oke lanjut kombinasi terakhir sekarang 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 kombinasinya adalah 1 1 j nya 1 k nya 1 k nya diberikan jadi 0 ini jadi q naught ya kan 1 kali q naught kan q naught 0 kali q adalah 0 nah q naught ditambah 0 adalah q naught nah karena datanya kita berikan q naught maka outputnya itu akan menjadi kebalikan dari output sebelumnya makanya disini jadi q t naught seperti ini dia jadinya karena dia jadi kebalikan dari output sebelumnya nah berarti sekarang kita punya mode kerja yang namanya ini hold ini set ini reset dan satu lagi kita sebut sebagai toggle yang berarti kalau outputnya sekarang 0 clock jadi 1 clock jadi 0 clock jadi 1 dan terus jadi dibalik-balik terus setiap kali clock ini adalah jika dia memiliki mode kerja yang paling komplit ada hold ada reset ada reset ada juga toggle nah kemudian ada juga toggle flip-flop nah di toggle flip-flop sebenarnya dia kayak jika ya kan kalau kita teman-teman pikir disini cuma disini jadi satu sama dia oke oke lanjut lagi ya sekarang ya sekarang inputnya jadi satu sekarang T saja kita coba pada saat T nya pada saat T nya 0 oke maka disini jadi 0 disini jadi satu kan karena ini inverter dan ini adalah Q dan ini adalah Q naught 1 kali Q adalah Q 0 kali Q naught adalah 0 Q tambah 0 adalah Q maka D mendapatkan nilai Q sebelumnya jadi QT plus 1 kalau T nya 0 itu sama dengan QT atau dia bekerja dalam mode hold tapi kalau dia 1 saya ubah saya hapus dulu nah sekarang T nya 1 1 1 0 ini jadi 0 disini jadi Q naught 0 tambah Q naught jadi Q naught nah sekarang datanya diberikan nilai yang merupakan kebalikan dari nilai Q maka disini jadi Q di naught atau dia berbicara sebagai toggle oke nah ini adalah toggle flip-flop maka dia hanya berbicara sebagai toggle dan juga hold nah nanti teman-teman bisa mencoba sendiri membangun toggle flip-flop dari rangkaian yang terbicara di sini teman-teman bisa coba masuk ke kelas kemudian ke sini aktivitas masuk ke flip-flop tadi sudah saya copy kan ini kan bermain dengan data flip-flop nah nanti teman-teman bisa menduplikat aplikasi rekan ini duplikat terima kasih terima kasih oke ini masalahnya nanti teman-teman bisa mencoba bermain dengan misalnya toggle flip-flop cuma untuk menjadi toggle flip-flop jadi teman-teman harus membangun lagi aplikasi ini ya circuit di depannya ditambahin 2 buah gerbang N 1 buah gerbang OR dan 1 buah inverter ya nah ini akan menjadi tugas teman-teman karena kan mata kuliah ini ada penilaian dari tugas kan ini 10% tugas jadi teman-teman silakan membuat sendiri di sini rangkaian ini ini kan rangkaiannya masih yang data flip-flop dan masalahnya di sini tidak ada data flip-flop jadi teman-teman di sini lihat nah ini dia enggak ada enggak ada toggle flip-flop enggak ada cika flip-flop adanya hanya oh ada yang cika flip-flop dia hanya ada cika flip-flop dan hanya ada data flip-flop tapi enggak ada toggle flip-flop oke jadi tugas teman-teman untuk seminggu ke depan ini diminta untuk membuat rangkaian toggle flip-flop yang dikembangkan dari data flip-flop ini yaitu tinggal menambahkan rangkaian ini jadi ada dua buah gerbang N satu buah gerbang O dan satu buah inverter oke nanti saya inputkan di sini untuk tugasnya nah nanti sama seperti yang kemarin screenshotnya di upload ke sini oke cukup screenshotnya aja tapi enggak perlu menggunakan yang ini kalau teman-teman pengen bikin baru dari 0 silakan juga enggak apa-apa oke tapi yang pasti nanti tolong dipastikan dia bekerja sesuai dengan sistemnya kalau T nya 0 berarti dia hold kalau T nya 1 berarti dia jadi toggle oke baik sampai sini ada pertanyaan dulu oke kalau enggak ada kita cukup sampai sekian jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya ya karena kuisnya juga ada nilai yang ini karena kuisnya ada nilai untuk nilai akhir nanti baik terima kasih atas kaderannya selamat pagi semuanya ingin bertanya pak tugasnya dilenya kapan juga